Sejauh mana peran Kemensos di empat bulan terakhir, akhir tahun 2022 dan awal tahun Januari-Februari di 2024. Karena kami merasakan betul, khususnya di DII, bagaimana bombardir Bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga, walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kala pengelolaan keuangan. Bahwa BPNT dan PKH itu lumrae atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret, itu data saya, yang di DII. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget, di bulan Januari-Februari di luar, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya enggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu Bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Jangan sampai apa yang kita lakukan di pusat ini, November besok kita pelkada. Mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten, kota dan provinsi yang melangsungkan pelkada. Bombarded juga sebelum pelkada itu oleh incumbent dengan melakukan itu. Saya tidak mengatakan ini jangan dimasukkan ke ranah politis ini baru masuk 2023 untuk evaluasi anggaran 0. Kita bicaranya meluruskan, supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pelkada dengan menggunakan pola yang sama sebelum coblosan gubernur, bupati, wali kota incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini menjadi juga evaluasi apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu. Bakal ada pilkada nih soal Bansos, itu apakah ada antisipasi dari Kemensos agar tidak terhindar lagi nih untuk pilkada ke depan? Ya Bansosku tidak, masalah kok. Aku kan tidak ada hubungannya, ya toh? Ya, usul sangganya juga bisa dipakai. Tidak ada kami, anu. Makanya teman-teman bingung, anu. Lalu aku terus ngomong apa orang aku kata. Tidak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu dari, apa namanya, aku enggak berhak lah untuk bicara itu, kan. Itu. Ada, Pak. Itu sudah berapa tahun itu kejadian, terjadi gitu loh. Artinya Bansos di Kemensos itu bebas dari praktek politik lah ya, Bu? Saya enggak itu, karena kan usulannya jelas. Orang boleh klarifikasi, oh ini enggak berhak gitu. Kan tadi demokrasinya kan itu. Aduh. Aduh.